Elkan Bagot dan Gillingham FC mengukir cerita heroik di Karabao Cup musim ini dengan lolos keputaran keempat. Hasil itu menjadi ironi karena mereka terpuruk di pentas League Two atau divisi keempat Liga Inggris. Gillingham FC menjalani laga putaran ketiga Karabao Cup melawan Brentford pada Rabu dini hari tadi. Pada dual DT Community Stadium itu, The Gills menjadi kubu yang sama sekali tidak diunggulkan. Pasalnya, selain sebagai tuan rumah, Brentford juga berasal dari Premier League dan punya materi pemain bagus. Brentford juga diperkuat duo tim Nas Denmark yakni Mikkel Damsgaard dan Matthias Jensen. Namun, segalanya bisa terjadi di Karabao Cup. Gillingham membungkam tim racikan Thomas Frank di kandang sendiri. Bermain 1-1 pada waktu normal, Gillingham menang adu penalti dengan skor 6-5 dan lolos keputaran keempat. Elkan Bagot bermain sebagai starter dan tidak tergantikan di lini belakang Gillingham FC dengan mengunci penyerang Brentford, Ivan Toni. Kolom komentar akun The Carabao Cup sontak dipenuhi oleh netizen Indonesia yang riuh dengan menyanjung Elkan Bagot dan Gillingham FC. Kemenangan atas Brentford membuat Elkan Bagot dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar Karabao Cup. The Gills masih menunggu lawan. Elkan Bagot mendapatkan jam terbang yang banyak bersama Gillingham FC di musim ini. Pemain berusia 20 tahun itu telah tampil 21 kali, termasuk 3 kali di Karabao Cup. Elkan Bagot sedang melalui peminjaman di Gillingham FC, klub kasta keempat Liga Inggris, dari Ipswich Town, tim kasta ketiga kompetisi negeri Ratu Elizabeth. Elkan Bagot memamerkan kemenangan timnya, Gillingham FC atas klub Premier League, Brentford di Karabao Cup musim ini. Bagot timnas Indonesia itu mengunggah postingan akun Instagram Karabao Cup ke story akun Instagram nih. Akun Instagram Karabao Cup memosting kemenangan sensasional Gillingham FC atas Brentford dalam babak ketiga Karabao Cup di kandang lawan. Suatu malam yang tidak terlupakan untuk Gillingham FC, tulis akun Instagram Karabao Cup. Terima kasih telah menonton!